Hai teman jalan jajan apa kabar aku si tukang jalan jajan Dodon Jerry yang mau ngajak ke tempat yang baru belum buka bahkan ya jadi saat aku ambil video ini tempatnya belum buka jadi aku dikasih kesempatan buat taste foodnya terlebih dahulu nah ini namanya nih agak susah dibaca nih Soji nanti kita cari tahu ada menu apa sih tapi disini menegaskan bahwa ini adalah noodle bar berarti kita bisa makan berbagai jenis mie disini kalau dilihat dari tempatnya sih kayaknya asik ya aku penasaran yaudah kita masuk ke dalam kita cari tahu aku udah sampai di Soji ya aku nyobain noodle bar nya jadi disitu aku udah lihat ada empat menu yang bisa dipilih eh ada lamian terus ada jamian terus ada tangian satu lagi Oh ada yang kuah dan juga ada yang kering jamiannya oke dan juga kita punya side dish ada sukyau ada onsen egg ini aku baru nemu nih disini beruntung sekali ya terus ini ada soya ada egg ini ada minyak cabai chili oil dan ini sepertinya aku juga mau coba tapi nanti deh terbaik apa ini ini garlic garlic oil oke jadi hakikatnya pada saat kita makan mie itu dua hal penting yang harus kita coba duluan yang pertama mie nya sendiri tanpa dicampur apa-apa kalau dia udah enak dia pasti enak yang kedua adalah kaldu nya ini yang pedas kayaknya ya 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 coba yang ini juga ini ini kaldu nya enggak bold ya tapi rasanya tuh bener-bener muri berarti aku approve banget nih dengan kaldu nya nih ini biasanya bikinnya butuh waktu yang cukup panjang untuk ngeluarin ini brood dari kaldu ya aku penasaran nih sama ayam-ayamannya tadi tuh aku lihat ada yang dipanggang ada yang digoreng ini ada yang direbus kayaknya ini ada yang direbus kayaknya ini ada char siur aku mau cobain juga hmm 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 ini tender and juicy banget ini ayamnya ini yang apa ya apa sih ini jamian tangian oke ini apa tadi mas yang kuat itu tangian tangian ya ini jamian chicken jamian chicken pakai char siur ya jadi aku sempat tanya sama masnya kalau ini menggunakan mie yang tipenya tipe karet oke kita coba aja hmm 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 um hmm hmm dua eh hmm yang digoreng juga crispy guri dan dari empat jenis ayam ini aku makan semuanya masih juicy dan nggak ada yang dry sama sekali bagaimana dengan apa ya ini juga masih juicy nggak kering bagaimana kalau sudah kena kuah cepat sekali ya jadi satu yang aku suka dari keempat mie ini dia enggak terlalu asin ya biasanya tuh asin dan gurinya tuh agak berlebihan kalau yang ini enggak pakai ciri oil ya ini bisa habis empat nih kayaknya nih tapi masih banyak yang lain tapi aku paling suka tekstur ayam yang ini ya itu juicy banget yang ini ini juga pemilihan dagingnya tepat terus ada tekstur manisnya aku suka jadi overall noodle bar ini di Soji ini memang sesuatu yang baru di Pontianak yang pertama yang kedua teksturnya juga baru menurutku jadi kalau dibilang ini originally Chinese food enggak juga karena di bumbunya enggak 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 seperti yang kalian bayangkan kok pernah makan char siu enggak seperti char siu yang kalian makan biasanya bumbu ini juga enggak seperti bumbu Chinese food yang biasa kalian makan biasanya kalau untuk mie kering ini mereka biasa menambahkan elemen cuka ke dalamnya untuk membuat rasanya lebih tasty lagi nah kalau ini enggak jadi ini untuk lidah yang tidak terbiasa ini oke banget terus kalau kalian pernah makan lamian lamian itu cenderung kaldunya itu kan tebel ya mahteg memang dibuat sedemikian rupanya disini tuh enggak jadi buat yang baru nyobain makan mie lamian gitu dia enggak kaget terus yang kedua yang ketiga yang saya suka tuh tekstur daging yang digunakan ini sama sekali disini enggak kering agak susah ya kalau kita panggang goreng itu mendapatkan tekstur yang pas nah disini sepertinya tingkat panasnya terus selamanya memasak itu sangat diperhitungan sehingga semuanya good ya overall nah satu lagi nih satu lagi yang aku suka aldunya ini kalau aku tambahin yang lain tambahin chili oil tambahin garlic oil itu enggak merusak rasa aslinya so ini cute banget dan satu lagi kalau kalian belum pernah makan telur onsen they have one ini dia telur goyang ini ini agak-agak tricky ya buatnya dan kalau kalian nggak biasa makanya juga agak tricky jadi saranku kalau kalian mau makan di soji pada saat ini disajikan kalian langsung masukin ini pasti enak banget overall ini approve ya kalau kalian pengen makan pengen coba sesuatu yang baru ini jenisnya mie karet kenyal enak walaupun kalian tidak langsung makan ini masih tetap kenyal I love it sedap ini sedap ini porsinya juga lumayan gede ini kalian tinggal pilih mau suka yang pedas mau yang rasanya benar-benar gurih ini ada semua pilihannya selamat makan hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton